Happy Friday, masih sama aku dibikin lapar, lapar terus. Sekarang aku lagi ada di Shabu Juara. Nah, di sini Shabu-Shabunya beda banget karena juara kelas. Bercanda, deng. Shabu Juara ini beneran juara dan pastinya kalian bisa request buat cobain Shabunya di rumah. Cuman di Shabu Juara, kalian bisa nikmatin ragam Shabu-Shabu dengan harga serba goceng alias Rp 5.000. Gokil banget, kan? Lokasinya di Bintaro dan untuk varian kuahnya ada macem-macem. Ada yang original, Tomyap, Malat, dan yang spesial kuah herbal. Yang menasaran kan? Let's go! Wee, guys. Sekarang aku lagi dari Shabu Juara. Ini ada di daerah Bintaro, Tanggerang, Selatan. Oke, bagi warga Bintaro silahkan berapat. Nanti kita akan kasih alamatnya Shabu Juara ini di Instagramnya at bikinlapertrans.tv. Yang menarik adalah di sini semuanya serba goceng. Di sini juga kuahnya ada banyak-banyak banget. Di sini ada yang namanya mala dan juga ada yang herbal. Aku mesti hubungin dulu. Kita masukin semua dulu. Ini lemaknya juga, ini enak banget, guys. Dan di sini halalan toiban ya, guys. Jadi maksudnya insya Allah semuanya juga baik-baik aja gitu ya. Nah, kita masukin ke sini juga yang pedas-pedas di malaknya. Sayurnya masuk. Terus ini bakso ikan masuk. Otak-otak. Dumplingnya masuk. Bakso sapi masuk. Ini otak-otak ke Singapura. Gak apa-apa, kita gak bisa ke Singapura. Otak-otaknya aja kita mbat, oke. Nah, ini ada capit kepiting. Satu-satu. Oke, bakso salmon. Abis itu kita juga akan coba masukin basot tahu-nya, guys. Nah, basot tahu. Dan ada udang di sini menurut aku hebat. Karena udang itu identik sama makanan-makanan mewah. Oke, nah ini ada mie-nya juga. Satu kita cemplungin mie kuning. Yang satunya lagi. Tiaw! Yes! Jadi semua orang punya kebiasaan ya. Kalau misalnya makan rebus-rebusan beda-beda. Kalau aku tuh, aku suka di mangkok yang kita disediakan ini tuh semua bumbunya aku campur di situ. Nah, ini tuh ada bumbu kacangnya. Ada bawang putih, wijen, sama daun bawang juga dikasih minyak wijen. Masukin rawitnya juga. Aduk-aduk. Nah, kita campurin nih bumbu-bumbunya. Ini ada bumbu kacangnya juga. Tuh. Kecap asin sedikit aja. Beuh. Terakhir, supaya ada sedikit. Apa ya? Rendangannya gitu di lidah. Kita tambahkan minyak wijen. Secukupnya aja. Wuh! Oke. Oke guys, nah sekarang kita cobain ya. Ini aku udah ambil. Aku mau coba mulai dari yang mala dulu. Buyeh. Terus, kotak-otaknya. Terus, selamat nih. Ini bener nih lima gocengan. Untung. Untung. Nah, kalau makan di sini tuh panas banget ya kuahnya. Karena bener-bener dari mendidih banget guys. Nah, ini kuah malahnya. Benderang banget warna merahnya. Kita coba distribut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Guys, ini malahnya masih bersahabat banget loh guys. Bersah aja dia. Bukan malah yang kayak bikin lidah kembas banget. Dia lebih ke bumbu pedas. Enak gurih banget. Ini guys, ini paling enak nih kalau udah ngecocol begini ya. Oh yeah. Ini cabenya guys. Mantap. Ini adukan bumbu aku enak banget loh, parah. Guys, ancaman loh. Wah, si bumbu kacangnya pedas jadinya. Kenapa bumbu kacang tuh kalau udah ketemu rawit, beda gitu rasanya. Makanya mungkin kalau kita makan kayak somay batagor gitu, kalau misalnya ada kayak pedas, terus kita ambil jeruk lima tuh kayak seger gitu. Udangnya jangan lama-lama ya guys. Karena udang itu adalah jenis seafood yang dia gak usah lama-lama karena dia cepet matang. Manis banget udangnya. Dan justru akan manis terasa kalau dia itu gak terlalu lama dimasaknya. Udangnya manis, wuhh gak ada lawan guys. Yang aku juga penasaran adalah otak-otak Singapurnya. Nah ini, panas banget. Nah, enaknya apa kalau misalnya kita itu socolin ke sini sebenarnya. Dia tuh agak-agak menetralisir panasnya. Dan ada kayak cheese-nya gitu. Creamy banget, enak banget. Oh, jamur enokinya. Wok-wok lagi. Kita turunkan suhu-nya. Dan tetap membat dia ya. Wah, meledak di mulut nih. Berikutnya kita akan coba yang kuah herbal, oke. Pertama. Wah, udah pada matang semua nih guys. Apa aja yang kita mau coba? Ini ada baso ikan. Sisi kuah, ada daging sapi juga. Wuhh, lemaknya udah pada ngelai semua, Jok. Mantep ini. Tambah lagi dagingnya guys. Dan ini tuh yang bikin dia menyenangkan tuh aroma kuahnya loh. Aroma kuahnya tuh kayak sedap banget gitu. Oke. Oke, coba dulu kuahnya ya guys. Tuh, kuahnya agak sedikit lebih bening. Menguning daripada yang tadi. Kalau yang malah itu lebih merah merona. Ini lebih kuning. Malu-malu putri malu. Oke, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jujur ya. Menurut aku herbalnya ini gak terlalu berasa rempah-rempahnya gimana-gimana. Yang mungkin ada orang yang takut ya kalau udah denger kata-kata herbal. Mungkin jadi kayak, aduh bakal rempah-rempah banget nih. Ternyata gak juga guys. Karena disini dia tuh lebih ke aroma kaldu ayamnya berasa banget. Dan gurihnya lebih enak. Nah, kalau yang ini yang aku mau bumbuin adalah kuahnya. Oke, kecap asin sedikit. Kemudian masukin sambal asamnya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai rata. Aduh, enak banget nih. Kita coba ya. Bismillahirrahim. Wah, hancur. Enak abis, Paul. Hmm, udah nih. Ini udah, tancikan aku paling enak nih. Wah, gurih banget guys. Dagingnya, lemaknya nyoy-nyoy banget. Dijamin gak bakalan bosen nih makan shabu-shabu di sini. Masa ikan kita ajar. Boleh? Bismillahirrahim. Sekarang kita cobain mie kuningnya, oke? Hmm, aduh panas. Wah, jujur. Shabu juara emang bener-bener juara di lambung loh. Buat yang pengen pesta shabu-shabu, kalian panggil Shabu Juara. Ada home servicenya. Wih! Sub indo by broth3rmax